Kondisi Israel semakin melemah dalam menghadapi perang di Gaza. Dalam update terbaru pada Rabu 3 Juli 2024, pemerintah Israel berencana menurunkan pasukan tambahan. Menteri Pertahanan, Yoav Galan pada Senin waktu setempat memaparkan tentara Israel membutuhkan 10.000 personel lagi untuk melanjutkan perang di Gaza. Saat ini pihaknya akan merekrut 4.800 tentara dari laki-laki ultra-ortodoks atau Haredi. Padahal biasanya, mereka dihindarkan dari wajib militer. Dan hal ini ditolak keras oleh kelompok Yahudi Ortodoks, terbukti dengan adanya demo besar-besaran pada minggu sebelumnya. Bukti selanjutnya, setidaknya sejak Oktober 2023, sejak pecahnya perang melawan Hamas, ada 550 ribu warga Israel yang pergi dari Israel hingga April 2024. Awalnya migrasi ini disebut pelarian sementara, selama perang, namun hingga kini warga Israel yang pergi masih belum kembali dan dianggap sebagai migrasi tetap. Kepergian warga ini bisa terjadi dengan mudah di Israel karena kebanyakan masyarakat memiliki kewarganegaraan ganda. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!